Hai Om mudra jatuh fil hadithim atad mimbadi alfadhirwati mimbadi alfadhirwati tes sholat wal mudra jatuh matan dulu ya udah ikan arah nadir mudra jatuh kalimatkan dan panjangakan yang dalam hadis ikumabarang atat kang teka opoma imbadi alfadhirwati seking setengah biru-biru alfadhirwati ati seking alfadhir setengah berawi itu sholat hal yang ditemu opoma ma wakiadun ala alfad ma mustarkun bernama anna sunudakkar bernama mufraud wal musana wal wal jemhi wal mudra jatuh utawi kengaran hadis mudra jatuh minah hadis mimbadi matilin hadis dalam matan hadis usababuha utawi sababi mudra jatuh ikutafsiru waribin sin dan fa wida yang dalamnya itu yang benar kawuluhu tafsiru waribin utawi sababi mudra jatuh ikut tafsiru waribin Nafsiri rapat kang warib kang asing Finafadis Aw istimbatun utawa utawa nyeprih hukum menggali hukum Mimah seking barang fahimahu kang faham Eeeh Hu ingma minhuh Minhuh bukan min Minh seking ngadis sopobak durwatihi Yang diolom ini sebenarnya Eeeh Ini cara kelacir kitabnya Aw istimbatun mimah fahimahu minhuh ba'durwatihi Eeeh Mimah seking barang fahimahu kang faham hu ingmah Minhuh seking hadis sopobak durwatihi Setengahnya piro-piro Perhawini hadis Awagwa Yerudharika dan saling menggunung Tafsir warib dan istimbat Mengapa ada mudrajat Kenapa ada lafad yang disusupkan ke hadis Bukan hadis disusupkan ke hadis Itu Kenapa terjadi itu Ayalah karena menafsiri Kata-kata yang asing Tidak umum Tidak populer Sehingga harus diterangkan Tafsir itu harus diterangkan maknanya Awistimbatun atau menggali hukum Dari Apa yang dipaham oleh sebagian rawi dari hadis itu Sehingga harus Diterangkan hasil istimbatnya Wawai Yerudharika dan alasannya Alasannya Alasan yang lain Alasan selain Tafsir dan selain istimbat Tafsir Tafsir Sifat Mestinya begitu Baik yang menyusupkan itu sahabat Atau orang di bawah sahabat Yaitu tabi'in atau tabi'in-tabi'in Ita sholat Ita sholat Atumu apa Di akhir hadis Di akhir hadis Apa Apa Al-Fad Iku Fi asna'i Di tengah-tengahnya hadis Di awal itu Di awal hadis Duna fasilin Halel Tanpa Dan pisah Bain hadisi Di dalam terhadis Wabain Dhalikal kalami Lain dan menantarai Mguna-guna Gunuman Bidikiriko Ilihi Kelawan nyebut Wongkang Ngucap Engkalam Wongkang Ngucap Engkalam Engkau Ngucap Engkalam Biadisin Biahis Al-Fad Bidikiriko Surupo Surupo Itu apa Membingungkan Al-Aman Ngucap Wongkang Menjaga Engkau Ngucap Ngucap Engkau Surupo Apa Surupo Al-Aman Ngucap Apa Apa Ma'atat Apa Ma'atat Al-Aman Ngucap Siwong Lami Arif Karawru Sepaman Haki Ketal Hadisi Hali Hati Ketiring Ketiring Ketawa Samu Monggo Nyipta Sepaman Ennal Jami'ah Ingks Duni Skeban Al-Fad Igu Marfu Un Marfu Igu Marfu Un Marfu Berarti Apa Sabda Nabi Marfu Itu Sabda Nabi Rasulullah Jadi Kalimat Dari Perawi Kalimat Dari Perawi Yang Bersambung Dengan Akhir Hadis Atau Di Pertengahan Hadis Atau Di Awal Hadis Kalimat Kalimat Itu Tidak Dipisah Tidak Bikis Antara Hadis Dengan Tafsiran Atau Dengan Komen Sebagian Rawi Tersebut Dengan Menyebutkan Siapa Yang Ngomong Itu Yang Ngomong Kata-kata Susupan Di Hadis Itu Sehingga Menjadi Kacau Menjadi Membingungkan Bagi Orang Yang Tidak Tahu Hakikat Sebenarnya Hakikat Sebenarnya Sehingga Orang Yang Tidak Tahu Itu Menduga Bahwa Bahwa Semuanya Kata-kata Semuanya Lafat-lafat Itu Hadis Semua Sabda Nabi Semua Padahal Sebagian Ada yang Tafsiran Bukan Sabda Nabi Orang Yang Tidak Hadis Menganggap Semua Itu Adalah Sabda Nabi Misal Luhu Tawi Contoh Nih Otay Contoh Eh Salah Fal Mudroju Mungkot Tawi Lapat Dain Panjing Akhir Hadis Iku Misal Luhu Tawi Contoh Mudroja Akhir Hadis Iku Kau Luhu Nimas Uddin Dawi Sabda Abdullah bin Nabi Hadisi Hadisi Ta'lim Nabi In Dalam Hadis Nelangakan Oleh Ngajar Nabi Muhammad S.W.T Lahu Maring Ibn Mas'ud Tersyaudah In Tersyaudah In Salat Contoh Lapat Yang Disusupkan Di Akhir Hadis Contohnya Hadis Ibn Mas'ud Tentang Hadis Rasulullah Mengajarkan Ibn Mas'ud Bertersyaud Bertersyaud Di Tersyaudahud Waktu Waktu Sholat Yaitu Fis Afis Sholat Ini Ida Kultah Rupani Ida Kultah Kalian Ngucap Tersyaudah 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 Fagod Daitah Moga Teman-teman Anakani Sholat Tersyaudah In Sholat Tersyaudah In Syaital Men Karab Sira Anta Goma Yaitu Nga Daksira Fagum Moga Nga Daksira Tersyaudah Tersyaudah Abayyan Dan Mertelakan Sob Abdurrahman An-Nahu Sdhani Fa'idak Kultah Tersyaudah Tersyaudah Iku Mudrajun Dan Panjeng Akan Ming Koli Ibn Wasud Dakin Dawai Ibn Wasud Jadi Idak Kultah Ini Yang Mudraja Apabila Engkau Sudah Mengucapkan Tersyaudah Ini Maka Kamu Benar Sudah Menunaikan Sholat Kalau Kamu Suka Mau Pergi Berdiri Itu Pergi Maka Pergilah Apabila Kamu Ingin Terus Duduk Maka Duduk Itu Seakan-akan Sabda Nabi Padahal Bukan Ibn Masud Menguraikan Sabda Nabi Dengan Kata-kata Idak Kultah Itu Bukan Nabi Yang Ngomong Idak Kultah Itu Jadi Fa'idak Kultah Itu Disambung Oleh Zuhair Bin Mu'awiyah Dengan Hadis Sehingga Orang Yang Tidak Tau Itu Mengira Idak Kultah Itu Adalah Kata-kata Yang Disusupkan Dari Kata-kata Ibn Masud Bukan Kata-kata Nabi Waktu Anak Walan Teman-teman Nukil Atau urayan yang belum has'ud Yang Mengurai Sabda Nabi